Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Semoga anda dalam keadaan selalu sehat Amin ya Rabbil Alamin Berjumpa lagi bersama saya Serwandi Eka Sarbini Dalam acara kesayang kita Motivator Nah disinilah kita akan mendapatkan Inspirasi dan motivasi Agar hidup kita menjadi lebih baik Dari waktu ke waktu Dari hari ke hari Anda setuju? Nah mungkin teman-teman yang sudah mengikuti program ini Sejak episode dari awal-awal Pasti anda sudah sepakat ya Dan anda setuju Insya Allah Tanya-tanya kita akan selalu positif Yang membangkitkan semangat kita Dari hari ke hari Nah Alhamdulillah Untuk tema episode kali ini Kita akan mengangkat sesuatu yang sangat berbeda Yang dimana Kali ini kita akan mengangkat bagaimana Ibuku Nah Ibuku Karena hari ini saya Telah memegang sebuah buku Yang dimana buku ini betul-betul Menginspirasi Dan menguraikan air mata Bagi siapa yang membacanya Bagi siapa yang membacanya Maka bulir-bulir air matanya Menetes Di pipi anda Ya Saya tidak mau lebay Saya tidak mau terlalu hiporbolik Yang jelasnya Kalau anda telah membacanya Insya Allah Nah buku ini adalah Nah inilah aku Ibumu Hari ini saya Telah mengundang Ya dimana Sosok nar sumber saya Adalah penulis langsung dari buku ini Jauh-jauh Datang dari kota Palopo Ya Untuk memberikan inspirasi kepada kita Dimana Buku ini Yang insya Allah Akan launching dalam waktu dekat Dan ini sudah Sudah kami pegang ya Dan sudah beberapa Pembaca sudah memegangnya Dan mungkin insya Allah Berikutnya adalah Teman-teman semua Para pemirsa Insya Allah Nah Saya langsung akan memperkenalkan Kepada teman-teman Siapa penulisnya Siapa nar sumber saya hari ini Beliau adalah Sosok anak muda Ya Sangat-sangat muda Dimana beliau telah menginspirasi Banyak orang Telah diundang Dari berbagai macam Perusahaan Baik itu lokal Maupun nasional Dan dimana beliau Telah menjadi seorang penulis buku Dan ini adalah buku kedua beliau Dimana buku pertama Berjudul The Miracle of Pemuda Sakti Dan beliau Dimana telah memberikan Inspirasi buat banyak anak muda Apalagi buat mahasiswa Nah beruntung nih Buat teman-teman yang mahasiswa ini Kita akan dapatkan inspirasi langsung dari beliau Nah tanpa berlama-lama Saya akan langsung Ya memperkenalkan teman-teman Pada Sosok yang satu ini Siapa ke beliau Inilah Sosok Hairil Al-Fajir Assalamualaikum Assalamualaikum Mr. Sarawandi Saya panggil Bung Hairil ya Boleh-boleh Oke Karena kalau saya panggil Pak Terlalu ini Padahal beliau sangat muda ya Bung Hairil Apa aktivitas hari-hari Bung Hairil Sebelum saya mau angkat nih Tentang Nak inilah aku ibumu Ya Terima kasih Jadi Aktivitas tentu menulis Menulis ya Selain menulis juga Berbagi inspirasi dengan Berbagai instansi Pemerintah dan perusahaan Oke Juga bergelut di dunia Sosial Luar biasa Jadi Kita ada beberapa aktivitas sosial Salah satunya itu Di Palopo Ada namanya Coffee Happy Coffee Happy Setiap pagi Ahad Di area Car Free Day Kita membagikan sekitar 250 gelas Untuk tukang ojek Tukang beca Luar biasa Ini aktivitas Yang rutin Dilakukan ya Masya Allah Nah beruntung sekali Karena Kita dapat langsung nih Sosok praktisi Yang langsung membuktikan Di lapangan Nah makanya hari ini Saya penasaran nih Kita akan membedah ya Buku Dimana buku kedua beliau ini Nah inilah aku ibumu Nah Apa yang melatar belakangi Dari Bung Hairil Menulis buku ini Ya Jadi kalau saya menulis Mr. Sarawandi Itu selalu Dengan siapa saya Pada saat itu Banyak berbagi inspirasi Dan dekat Oke Ya pada saat Demi Rekol Opomuda Sakti Saya tulis Itu pada saat itu Saya lagi dekat-dekatnya Dengan anak-anak muda Dengan mahasiswa Pelajar Nah sekarang ini Saya lebih banyak diundang Dengan ibu-ibu ya Ibu-ibu majelis taklim Dharma wanita Dharma wanita Iya Jadi Setiap saya diundang Ibu-ibu ini Di sesi terakhir Selalu curhat Mengenai kondisi Anak-anaknya Karena Sekarang ini Banyak anak muda Yang sudah Jauh dari Nasehat-nasehat Orang tuanya Banyak anak-anak muda Yang sudah Menjadikan Pergaulan sosialnya Sebagai Alat untuk Menjauh dari Rumahnya Sehingga Saya berpikiran Bahwa perlu Saya menulis buku Yang dimana Saya sendiri Merasakan Bagaimana dididik Seorang diri Oleh mama saya Karena orang tua Bapak saya meninggal Pada saat saya masih kecil Usia berapa waktu itu? Saya tidak sempat Melihat wajah Bapak saya Berarti masih sangat kecil Masih sangat kecil Masya Allah Sehingga Saya berinisiatif Untuk menulis ini Apa yang ada Dalam buku itu Adalah Bagaimana Saya menerjemahkan Didikan seorang Ibu Didikan seorang Orang tua Kepada anaknya Kemudian Yang melatar belakangi Saya yang kedua Banyak orang tua Yang juga Menyerahkan Kepribadian Dia dan masa depan Anaknya Itu ke orang lain Seperti itu Hanya kepada Instansi pendidikan Kepada Orang-orang Bimbingan karakter Dan lain sebagainya Padahal Untuk membina Karakter anak Tempat yang paling Bagus Dan orang yang Paling tepat Adalah orang tua Betul Ayah dan ibu Sehingga Kita coba Mempadu padankan Bahwa jangan Hanya Menjadikan Anak itu Sebagai Biang masalah Kita harus kembali Kepada Ibunya juga Kita harus kembali Kepada ayahnya juga Kita harus kembali Kedalam rumah Makanya saya sempat Mengatakan kepada Orang-orang yang Mempercayakan saya Untuk Berbagi inspirasi Bahwa mari kita Membangun Kekuatan Kekuatan Bangsa ini Kekuatan negara ini Itu berasal dari Rumah Berasal dari Keluarga Karena saya sering Mengatakan bahwa Keluarga Adalah rumah Tempat kita pulang Sebenarnya Yang kita pulang itu Bukan karena rumahnya Bukan karena Bangunan yang mewah itu Betul Bukan karena Ruangan yang ber-AC Nyamannya itu Bukan karena Tapi kita pulang ke rumah Itu karena keluarga Betul Makanya keluarga itulah Rumah tempat kita pulang Sebenarnya Iya Sehingga buku ini Saya harapkan ya Bisa menjadi salah satu Wadah Untuk Saya lebih banyak Berkomunikasi dengan Banyak orang Tentang bagaimana Menjadikan Orang tua Menjadikan seorang anak Itu Tidak meninggalkan Pesan-pesan Orang tuanya Iya Betul Karena saya melihat Ini Bung Hairil Isinya petua-petua Sakral dari seorang ibu Nah Saya sebelum lebih lanjut Saya sangat Terkesima tadi Soal tanda kutip Yang saya kutip tadi itu Bahwa Sebenarnya kita itu Pasti akan kembali ke rumah Kembali ke keluarga Nah saya belajar ternyata Orang-orang sukses Orang-orang yang sampai ke puncak Ya Itu ternyata ketika sampai ke puncak Itu bukan tujuan mereka yang sesungguhnya Apa tujuan sesungguhnya? Ternyata turun kembali Ya turun kembali kemana? Kembali ke rumah Ya ternyata ketika kita sudah sampai ya Mencapai sebuah target impian dan sebagainya Ternyata kita akan kembali lagi ke keluarga kita Dan ternyata itulah tujuan sesungguhnya Nah saya akan mengupas ya Dimana saya akan menanya lagi kepada Bung Heril Tentang isi dari buku ini Tapi jangan kemana-mana Setelah pesan-pesan berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!